Oke ini kita punya soal tentang mikroskop Jadi kita disuruh mengamati Amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini Jika pengamatan yang dilakukan dengan tidak berakomodasi Maka pebesaran dari mikroskop berapa? Jadi dia tidak berakomodasi Kalau tidak berakomodasi M nya itu nanti sama dengan S aksen OB per SOB Dikali SN per FOK Jadi dia sebenarnya dari rumus M sama dengan MOB dikalikan MOK MOB itu adalah perbesaran lensa objektif MOK perbesaran lensa ukuler Oh ini OK ya bukan OB OK Kalau tidak berakomodasi dia SN per FOK Kalau dia berakomodasi maksimum dia SN per FOK ditambah 1 Itu perbedaannya Cuman ini kan S aksen OB nya yang mesti cari Ada rumus lain biar lebih singkat dan enak Cara mencarnya Yaitu Yaitu rumusnya FOB per SOB dikurangi dengan FOB Dikali dengan SN per FOK Jadi kita ubah bentuk rumus yang ini S aksen OB per SOB Karena kalian harus menghitung S aksen dulu Jadi saya tidak akan menghitung gunakan rumus cepat yang ini FOB nya yang mana FOB itu yang ini FOB Ini FOB 2 cm SOB nya yang ini Ya kan Ini namanya FOK Tinggal masukkan aja yang angka-angkanya Berarti kan M sama dengan FOB nya 2 Dibagi 2,1 Dikurangi 2 Dikali SN itu Titik dekat baca normal Itu biasanya 25 cm Jarak dekat Baca normal 25 dibagi 5 Berarti nanti ini M sama dengan 2 dibagi 0,1 dikalikan 5 2 dibagi 0,1 ini sama dengan 20 Kalikan 5 Berarti ini sama dengan 100 Berarti tidak ada jawabannya ya Yang ditanya apa sih? Oh perbasan normal Yalah Salah Berarti emang tidak ada jawabannya Jawabannya itu adalah 100 kali Ya Jadi seperti itu Prose berpikirnya Ini berarti dia mungkin Ini kali Dia hanya 100 kali Bukan 10 kali Ya Jadi jawabannya itu F 100 kali Semoga bisa diikuti Prose berpikirnya Jangan lupa dukung channel Cara subscribe, like, dan share Atau silahkan bergabung menjadi member Untuk mengakses Soal-soal yang Hanya bisa diakses oleh member Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya lagi Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati